Capar di anak tirikan Biden Ukraina bom kapal nuklir Rusia Putin balas dengan nuklir And kill tens of thousands of people We have to stop it Sahabat My Fred Gawat, gawat, gawat Kabar soal Ukraina yang seakan tertimbun Tanah kuburan, tiba-tiba meledak Bagaimana tidak Ukraina Ledakan nuklir Rusia beserta kapal perangnya Nuklir bro Bayangkan, untung saja di kapal tidak Di darat itu sangat berbahaya Sepertinya Zelensky sekarang lagi capar Karena beritanya sudah terkubur semua Kita tahu Ukraina sekarang Seakan menjadi anak tirinya Biden Fokus Biden sekarang ke timur tengah Bantu anaknya Wahyudi Nuklir Rusia jenis Apamin yang sudah Diledakan Ukraina Apakah Rusia terpancing akan ledakan nuklir Ke Ukraina juga? My Fred Militer Rusia kembali kehilangan Salah satu kapal perang andalannya Usai serangan rudal Storm Shadow Ukraina Di galangan kapal Zalif Semenanjungkerts, wilayah timur Republik Otonomi Crimea Sabtu 4 November 2023 lalu Adalah jenis kapal korvet kelas Karakur Project 22800 Askolt Yang dikabarkan hancur usai Dihantam rudal militer Ukraina buatan Inggris Serangan rudal Ukraina dikonfirmasi oleh Juru bicara Komando Operasi Selatan Angkatan Bersenjata Ukraina Natalia Humeniuk Dalam pernyataannya, Humeniuk meyakini Militer Rusia sangat terpukul akibat serangan itu Bagaimana tidak terpukul, itu ada nuklirnya Kapal canggih mahal harganya Maipred, mengenai serangan di galangan kapal Kerk Dampaknya belum sepenuhnya Ucap Humeniuk Namun, kami berbicara tentang fakta bahwa serangan itu kuat Berhasil, dan benar-benar sah Karena ini adalah aset yang menjamin kemampuan tempur musuh Katanya Sejumlah video yang menunjukkan detik-detik kapal korvet Berpeluru kendali askolt dihantam rudal Storm Shadow Ukraina Telah tersebar luas di platform media sosial X Dalam rekaman berdurasi 36 detik Terlihat ledakan disertai dengan kepulan asap Dari kapal perang angkatan laut Rusia VMF Yang tengah parkir di galangan kapal salif Selain itu, sejumlah foto pasca ledakan juga tersebar Yang menunjukkan kapal lubang besar menganga di lambung askol Meskipun demikian Belum ada pihak yang berani memverifikasi keaslian foto tersebut Maipred, Komandan Angkatan Udara Ukraina Letnan Jenderal Nikola Oleschup Sebelum melakukan serangan memang sudah menebar ancaman kepada militer Rusia Jenderal bintang 3 Ukraina itu menyebutkan telah mengetahui keberadaan kapal perang Yang memiliki kemampuan membawa rudal jelajah nuklir 3M54 1 kaliber Di sebuah kapal galangan Di sisi lain, seorang perwira angkatan laut Ukraina Kapten Andriy Ryzenko Mengatakan pada saat serangan berlangsung Memang hanya ada satu kapal perang Rusia yang membawa rudal kaliber Pada saat ledakan di Kerbs Hanya ada satu kapal yang mampu membawa rudal kaliber yaitu askol Anda dapat melihat bahwa kapal masih mengapung Namun bagian atas kapal rusak parah Ujar Ryzenko Maipred, ledakan kapal nuklir ini sangat memberikan pukulan dan kemarahan Bagi paman Putin di medan perang Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar Merdekalah kita selutuhnya Merdeka Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!